Warga negara Sri Lanka yang berada di Maladewa bersama rakyat setempat berunjuk rasa menolak kehadiran Presiden Kota Baya Raja Paksa di Maladewa. Pengunjuk rasa menolak pemberian suaka oleh pemerintah Maladewa kepada Kota Baya yang kabur dari negaranya saat kondisi ekonomi dan politik Sri Lanka tengah kumpul. Kota Baya Raja Paksa tiba di Maladewa pada Rabu 13 Juli 2022 tengah malam menaiki pesawat militer AM-32 bersama istrinya dan dua pengawal pribadi. Raja Paksa mengingkari hasil pertemuan darurat dengan anggota Parlemen yang menyetujui untuk mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden pada Rabu 13 Juli. Namun ia justru melahirkan diri dan surat pengunduran diri hingga Kamis waktu setempat belum juga diterima Parlemen. Surat pengunduran diri ini penting bagi Parlemen untuk menunjuk Presiden mengganti dan menelesaikan krisis di Sri Lanka. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Maladewa mengenai alasan mereka menerima Raja Paksa. Sejumlah partai komposisi pemerintah di Parlemen mengeluarkan pernyataan keberatan salah satunya aliansi pembangunan Maladewa.